Sederalun Kejaksaan Negeri Birin pada Kamis 7 Februari 2019 menerima tiga tersangka dan sejumlah barang bukti dugaan korupsi pemayaran honorium petugas siaga bencana tahun 2013. Ketiga tersangka dugaan korupsi itu adalah AHA, mantan PJ Kepala Pelaksana BPBD Birin, MUS, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK, dan HER, Bendahara Pengeluaran. Dua tersangka diserahkan oleh Unit Tindak Pidana Korupsi Tipikor Satuan Reserse dan Kriminal Polres Birin bersama sejumlah barang bukti lainnya. Satu tersangka lainnya, AHA sudah duluan ditahan di Rutan Kaju, Bandar Aceh karena juga tersangkut kasus dugaan kredit macet Bank Mandiri. Kepala Kejaksaan Negeri Birin, Mohamad Jeffrey SHMHUM melalui kasih pidana khusus Saifuddin SHMH mengatakan, pada tahun 2013 pemuka Birin melalui APBK 2013 menganggarkan dana untuk honorium sebanyak 1.218 petugas siaga bencana yang tersebar di 609 desa mencapai Rp730.800.000. Namun dari hasil penyelidikan pihak kepolisian dan kejaksaan, honorium yang disalurkan hanya Rp6.600.000. Sisanya sebanyak Rp724.200.000 tidak disalurkan. Tersangka ada tiga, tetapi untuk hari ini sedangkan satu lagi Asmara Hadi sudah terima tersangka dan beramati lepas besok di Bandar Aceh. Karena yang bersangka sedang diproseskan dengan perkara Bank Mandiri dan perkara terpisah di Bandar Aceh. Dari Birin, Ferizal Hasan, Serambion TV. Dari Birin, Ferizal Hasan, Serambion TV. Dari Birin, Ferizal Hasan, Serambion TV.